Januari-Mai 2019, total nilai impor kita adalah 70,60 miliar USD. Kalau kita bandingkan dengan posisi Januari-Mai 2018, berarti total nilai impor ini turun sebesar 9,23 persen. Dan kalau kita lihat, share dari impor non-gas terbesarnya tidak berubah AS-nya, yaitu mesin dan pesawat mekanik. Yang kontribusinya sebesar 17,67 persen. Dan mesin dan peralatan listrik yang kontribusinya sebesar 12,84 miliar. Berdasarkan HS 2 digit, bisa kita lihat perubahan ekspor dari Januari-Mai 2018 ke Januari-Mai 2019. Di sana kita bisa mendeteksi kolongan barang apa saja yang importnya menurun. Misalnya, yang pertama HS 84, mesin dan pesawat mekanik. Ini perannya besar sekali, 17,67 persen. Dan di sana import mesin dan pesawat mekanik ini turun 1,78 persen. Demikian juga dengan HS 85, mesin dan peralatan listrik mengalami penurunan 11,23 persen. Dan plastik dan barang plastik mengalami penurunan import, bahan kimia organik, ampas sisa industri makanan, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat di sana, berdasarkan HS 2 digit yang berwarna merah-merah menunjukkan terjadinya penurunan import dari bulan Januari-Mai 2019 ke Januari-Mai 2018. Berdasarkan barangnya, penurunan import yang paling tajam terjadi pada barang konsumsi selama Januari sampai dengan bulan Mas. Di sana barang konsumsinya turun 11,10 persen, bahan baku dan penolongnya turun 9,39 persen, sementara barang modalnya turun 7,41 persen. Negara asal importnya tidak berubah. Import kita yang terbesar adalah berdasar dari Tiongkok, di mana total import Tiongkok dari Tiongkok ini adalah sebesar 29,3 persen terhadap total import. Kemudian dari Jepang dan Thailand. Posisi ini tidak berubah dan jenis barangnya pun komoditas utama relatif sama. Kalau untuk bulan Mei 2019 ini, komoditas utama yang kita import dari Tiongkok adalah mobile phone tanpa baterai. Kemudian bawang putih dan yang ketiga adalah laptop. Sekarang kita gabungkan antara ekspor dan import selama bulan Mei 2019. Tadi sudah saya sampaikan dengan nilai total ekspor sebesar 14,74 miliar dan total import 1,53 miliar berarti selama bulan Mei 2019 terjadi surplus sebesar 0,21 miliar. Saya tahu konsensus dari banyak orang menunjukkan defisit, tetapi data dari Tiongkok yang kita olah Alhamdulillah pada bulan Mei 2019 ini kita menunjukkan surplus meskipun hanya 0,21 miliar setidaknya memberikan signal yang positif. Jadi wartawan nampaknya harus merubah semua cadangan headline-nya begitu. Saya tahu sudah menyiapkan semuanya mengisi angka, jadi harus spending sedikit waktu begitu ya. Apa yang terjadi di sana? Surplus 0,21 miliar ini, kembali ini meskipun tidak terbesar tapi signalnya positif. Kalau kita lihat komposisinya, untuk non-migasnya masih mengalami surplus, 1,19 miliar USD. Migasnya itu mengalami defisit 977,8 juta dan kalau kita lihat defisitnya terjadi untuk minyak mentah dan hasil minyak.